selamat siang saudara pemerintah riba tv petualangan dimanapun anda berada semoga anda diselesaikan dalam keadaan sehat walafiat bahagia lahir batin ketemu lagi dengan channel YouTube riba tv petualangan ya pada minggu siang kali ini saya akan mengajak anda mengikuti kehidupan seorang nelayan lokal itu namanya Bang Rohmat kali ini saya akan diajak mengambil apa ya jaring-jaring ikan memburu ikan apa ya Pak sepatlah ikan sepat siam atau sejenis apa masih keluarga ikan gurame tapi banyak sekali hidup di sekitar warawat di tempatnya Bang Rohmat ini namanya kampung berikeng ikut kesempatan kamu ngantenda saya kebetulan berkesempatan mengikuti Bang Rohmat ini untuk mengambil jebakan jaringnya seperti apa hasilnya nanti kita ribut bareng-bareng ya ini juga ada anak-anak kebetulan ikut ini Helen sama simulan ikut berpetualang di minggu siang kali ini nah sekarang kalau Pak Rohmat udah mulai mengambil jaring kita balik aja ke depan ini Bang Rohmat udah mulai mengambil jebakan jaringnya yang tadi dipasang pas aku baru nyampe di rumahnya ya Bang Rohmat nih tujuannya obat lauk nanti kita makan siang ini jaringnya anehnya di sawah nih di daerah sini nih ini jaringnya ini Bang pendek dong apa Bang pendek ini kita masuk ke selah-selah padi yang sudah habis dipanen ini ini Bang Rohmatnya ini lagi mendorong perahu supaya bisa masuk ke mendayung perahu masuk ke tengah-tengah sawah yang ditumbuhi padi ini jaringnya ada titik-titik putih itu adalah jaring nih dapat ikan eh dapat ikan bagi nah ini dia namanya ikan sepat siem ya Bang kan sepat siem sepat siem ini dia salah satu tangkapan kita pagi ini pasti kita naikkan satu ekor sepat siem ukurannya lumayan tidak besar tapi cuman ikan ini terkenal dengan rasanya yang gurih ya Bang ya tuh ini dia salah satunya bisa kita naikkan udah masuk perangkap jaringnya Bang Rohmat ini pegangan ini dia sungguh apa ya kehidupannya sangat luar biasa menurut saya cara mereka menangkap ikan pun tidak menggunakan obat atau setrum atau bom sangat-sangat taharif karena memang sangat dilarang di sini ya Bang ya menggunakan obat itu sangat-sangat dilarang jangan berani-berani Anda ke sini membawa obat atau setruman untuk menangkap ikan di sini karena Anda akan berurusan dengan orang-orang penduduk asli lokal daerah sini bahwa petikan petik satu lagi ikan bisa kita naikkan ikan petik lumayan besar juga urusannya apa uruk-urruk raneh Oke ini dia saya naik naikkan lagi satu lagi udah-udah kita dapat buat-buat lauk nanti kita makan siang kita terus lanjut aja Bang nama rawis on ini ikan deh kok cekam duduk ini ditek kondongi pakai nangkana di rumah tinggal ya kapan-kapan aku jaring ya Bang ya yang partenernya lebih besar lagi buranya kemang kehidupan saya dari Bang Romat ini adalah memburu ikan memburu babi hutan memburu biawa memburu ular nah ada cerita Bang Bang Romat itu suka menjaring yang malam hari kan jahir kan jahir ikan apalagi bandeng ya Bang bandeng sama belanak belanak nah mungkin kalian kesempatan akan kita kehidupan kita ikuti kehidupan Bang Romat untuk memburu ikan-ikan itu Wah dapat lagi itu dapat lagi buruan kita kali ini sambil bacang ambil aja Pak sempat juga Bang sempat Oke sempat lagi oke kita ikuti lagi ini panjang jaringnya kurang lebih berapa meter Bang Romat ini ya sekitar 50-an 50 meter betul-betul dengan buka buka jalan dulu buat cek naruh jaring ini tadi ya dapat lagi sepatu luar biasa memang banyak sekali kan di daerah sini tapi kebanyakan mati apa ya Bang kalau karena jaring ya kalau kita mokah Oh bentar Jakarta jaringan di sawah disini ya habis ya Bang habis ya Bang kurung pol jaring ya Bang oke kita lanjutkan ke jebakan jaring kedua mudah-mudahan ada hasilnya lagi wih itu dia ada ada lagi nyangkut di jaring yang Bang Rohmat hahaha lumayan besar juga ukurannya ini ini kan terkenal dengan gurihnya bisa dimasak apa digoreng ya Bang ya digoreng terus pakai capi hijau bisa salah satu masakan pilihan masakan untuk ikan ini adalah digoreng terus kita bikin sambal apalah sambal terasi atau sambal lainnya untuk paduan makan ikan sepat ini rasanya akan sangat-sangat gurih dan nikmat wah ini dia dapet lagi hehehe dapet lagi kan ya Bang oh itu yang goyang-goyang biasanya ada ada kena itu ya Bang ya iya itu ada itu Bang Rawat pasti kita naikkan satu lagi bulan-bulan duduk nggak boleh goyang-goyang duduk dulu ntar ntar lihat ntar lihat oke masih lanjut ini ini juga habitat ikan gabus ikan betik ikan sepat adalah di rawa-rawa seperti ini dan gitu lele juga biasanya kena juga ini ada lagi satu lagi Bang itu nah itu baru saja ketangkap ya masuk jaring jadi masih hidup itu oke satu lagi kita naikkan oh itu udah dua sekaligus nyangkut di jaringnya Bang Rohmat oke dua ekor segera kita naikkan itu keong apa-apa gede banget Bang keong oh ya keong oke satu lagi ikan betik dan ikan sepat kita naikkan bareng-bareng keong sih bisa dimakan waktu itu Bang oke ong mas oke ong mas jangan dimakan nanti kita keracunan dan moe kita nanti hidup di desa seperti ini harus pintar-pintar memanfaatkan keadaan di sekitar kita salah satu ini Bang Rohmat pengen makan ikan tinggal ke sawah karena memang kehidupan dari Bang Rohmat adalah seorang pemburu dan nelayan mancing bisa mancing bisa nanti kemana-mana kita ikuti kehidupan lainnya Bang Rohmat seperti memburu biawak memburu babi hutan memburu ular dan memburu apa namanya musang atau garangan dan juga sering juga berburu burung untuk dijual ke restoran-restoran mewah itu deh disini masih banyak sekali burung ayam ayaman luar biasa sekali luar biasa menegangkan ini kehidupannya Bang Rohmat ini alhamdulillah dapat sekaligus dua lagi ini Bang oke lumayan tangkapan kita lumayan bagus ini ada sekitar 10 ekor sudah berhasil kita naikkan oke masih belum selesai kita mengambil jaringnya jaringnya tetap dipasang berarti ya Bang jaringnya tetap dipasang ya dipasang untuk diambil lagi setelah berapa jam lagi setelah jam lagi boleh diambil lagi ini lagi Bang terus bisa terlewatkan kena lagi para pecinta petualangan para pecinta makanan-makanan ikan ini video saya hadirkan liputannya khusus untuk anda mudah-mudahan bisa memberi rasa apa hiburan kepada anda dan untuk ada para perantau-perantau yang biasa hidup di kampung dulunya waktu kecil inilah untuk pengobat kangen anda memburukkan sempat bersama pemburu asli lokal Bang Rohmat satu lagi kita naikkan itu anaknya anaknya Bang Rohmat itu mau kemana itu luar biasa sekali menjaring ikan di sawah menggunakan perahu kelau oke lanjut lagi kita menepi untuk menunggu hasil keduanya ya Bang ya itu Bang ada kena lagi Bang betik ya Bang satu ikan betik kita naikkan lumayan buat tambah-tambah ini baru pemanasan ya guys nanti akan ada episode yang meliput kehidupan Bang Rohmat menjaring di sungai yang lebih besar lagi dan tanggal bulanya adalah ikan mujaer ya Bang mujaer belanak sama bandeng dan tidak menutup kemungkinan akan tertangkap juga dari jenis-jenis ikan lainnya oke kita udah berhasil menepi lagi setelah memutar cukup jauh sekitar 200 meter kita sampai lagi di titik tadi kita mau naikkan tadi kita turun menurunkan perahu oke kita balik dulu kita lanjut ke belakang rumah Bang Rohmat rupanya Bang Rohmat sudah memasang lagi satu jaring oke kita pindah lokasi ke belakang rumah Bang Rohmat yang juga merupakan masih sekitar rawa-rawa yang tadi itu kehidupan masyarakat disini rata-rata adalah nelayan, petani, dan peternak itik ya itu banyak sekali disini berkeliaran bebek-bebek dan ini kita merumah Bang Rohmat ini wah sudah sangat-sangat sadu, sejuk, indah luar biasa sekali tadi Bang Rohmat gak ngomong kok beda kena baik eh sebelah mana Bang ini kita ikuti lagi Bang Rohmat mau mengambil jaring yang keduanya tadi di seberang sana di depan rumah Bang Rohmat dan ini kali ini kita di belakang rumahnya Bang Rohmat masih sekitar ini memang dibunuh dengan rawa-rawa dan sawah yang di sawah itu anda bisa saksikan sendiri setiap ketinggalan oh masuk lagi tuh satu jebakan ikan baik kita naikkan apa itu Bang? mujaer mujaer? oh satu jair bisa ikan mujaer bisa kita naikkan tertangkap jebakan jaringnya Bang Rohmat oke kita akan aku gak usah masuk ke situ ya Bang aku gak usah masuk ke situ ya oke siap udah tertangkap kamera dengan baik ini Bang Rohmat masih kita naikkan satu lagi ikan mujaernya ufff ufff ini i Ataek 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 Terima kasih. 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 Oke lanjut, kita ikuti lagi ke istruz. Masuk lagi pak, bang. Sepat lagi. Kemudian pegangan ayah. Ini anakku juga ikut, ini yang kecil ini. Lanjut, bang. Lumayan banyak ini tangkapan kita kali ini, nih. Ini tadi jari sini di belakang rumah, ya bang? Jari sini di belakang rumah, gimana pak? Saya harap. Uh, bang. Angkat lagi, bertik lagi. Kita mudah-mudahan dapat ikan yang lain, ya. Selain bertik dan sepat mungkin gabus. Kemudian ada gabusnya di sini, nanti kita naikkan. Ini jenis ikan yang, apa ya? Tawar. Yang tawar, air tawar. Dan ini, apa? Mulai banyak dicari, karena manfaatnya yang banyak. Manfaat. Ini orang-orang sini banyak minat, yang minat. Gabus, betik, dan sepat siem. Sudah ikan asli perairan di daerah kami, ya. Tawar. Sepat lagi, bang. Ini tangkapan kita udah lumayan banyak. Baru berapa meter. Kena lagi tuh. Sotting. Weh, garaimak, sotting. Mama, sotting. Asli penduduk sini temannya, Bang Rahmat. Lumayan banyak juga ditangkap hari kita kali ini. Wih, mantap rapat, Bang. Ada lagi, Bang? Ada lagi, mantap. Ada lagi, mantap. Kanak-kanak daripada ngancor apa ya? Ngancor ya. Iya betul. Ini tangkapan. Kena lagi. Ibu. Kanak-kanak daripada ngancor apa ya? Eh, mengetahkan. Lalu ngetahkan kembang. ini bulan boy maju dekat saya sekarang ayah pegangan ayah dapet lagi wah lumayan banyak ini tanggapan kita kali ini gampang sekali disini pengen makan ikan ya pengen makan ikan tinggal ke sawah bawa jaring lempar jaring setengah jam paling ditungguin sudah bisa kita naikkan ikan sebanyak ini sepatnya lumayan besar-besar ukurannya wuih semantap dua sekaligus ya Bang dua ekor berjecel wuih rapet banget rapet banget banget mantap empat atau lima ekor segera nempel 728 ekor nempel di jaring bang romat dalam jangka sekitar setengah meter dari tangkapan yang sebelumnya tadi luar biasa memang sekali masih banyak-banyak ikan disini uh mudah-mudahan ini keberuntungan kita berlanjut sampai ke ujung jaring nanti luar biasa itu dia sudah sekitar 20 ekoran ya Bang lebih ya Bang lebih 20 ekor dalam waktu setengah jam 6 kurang sudah bisa kita naikkan hai 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 oh ya mantap ini dia ini dia ikan gabus guys ikannya sekarang banyak dicari orang karena mengandung zat yang bisa untuk pengobatan orang kena diabetes luar biasa sekali Bang ini betul-betul beruntungan bateri mati pertolongan bisa mengikuti kehidupan Bang rohmat menangkap ikan disawa ikan air tawar asli lokal penghuni rawa-rawa di kawasan jilacap Oh jatuh Bang hai 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 Oke mantap hahaha inilah ikan gabus yang mahal juga harganya sekarang karena enam puluh ribu enam puluh ribu satu kilo karena banyak dicari orang untuk dikonsumsi orang-orang yang kena penyakit diabetes operasi atau masa-masa penyembuhan setelah sakit Oke luar biasa kan gabus ini ada lagi bang ada mantap masih panjang Bang uh masih panjang lumayan jari-jari hai 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 nih dapat lagi dapat lagi berapa ekor Bang satu ekor lagi wih mantap rapat sekali bahan berapa satu dua tiga empat lima ekoran nempel di jaringan Bang rohmat woi udah terbiasa sekali baru empat pegang ikannya cekatan sekali kalau aku ngelepas satu ekor jala Bapak dari jaring Hai itu ada lagi bang sebalik Bang rohmat satu ekor lagi ini anugerah yang luar biasa untuk masyarakat desa disini karena untuk makan ikan atau lauk disini ini tidak usah kesulitan mencarinya karena di sawah-sawah dan di rawar-rawar sekitar rumah itu masih banyak sekali ikan oke jaringnya berbelok ke arah sebelah kiri perahu saya baru-baru lagi berusaha membetulkan jaringnya karena jaring cuma diangkat ikannya dan jaring tetap dipasang nanti setengah setengah jam atau satu jam ke depan akan diambil lagi hasilnya bener pegangan ayah wih semantap naikkan lagi ini rumah yang rapat ditangkapan tebaran jaring ketiga bang rohmat yang sebelumnya kurang beruntung di putaran ketiga ini rupanya kami sedikit beruntung karena bahasnya menaikkan banyak sekali kan sepat sepat lagi oh mantap terus bang ada orang kampung menyapa kami tetangganya bang rohmat sayip-sayip terdengar suara rebhanah dari sebuah musyola tidak jauh dari kami melaporkan karena memang sekarang lagi bulan mulut dan kebanyakan dari musyola-musyola di sekitar kami merayakan acara mulut nabi musyola-musyola di sekitar 1 kg ikan sepat campur gabus campur bedik ini akan menjadi lauk kita neti makan siang oke sekian liputan tim ribati petualangan melaporkan langsung dari kebanyakan sinacap salam petualangan Indonesia oke ketemu lagi dengan bang rohmat pada video selanjutnya hahaha tanggapan kita kali ini lumayan tadi udah ada sekitar 10 atau 12 ekor ditambah putaran kedua dapat 5 ekor ikan sepat dan ikan mujahir cukup untuk kita makan siang nanti siang inilah liputan khas ribati petualangan melaporkan untuk anda dadah salam petualangan Indonesia dadah 7 7 8 8 l